Sudah membahas di bab 4 ya Pak ya, chapter 4 sudah ya, mengenai chapter 4 itu adalah ini ya, eh belum ya, chapter 4 belum ya? Belum Pak. Oke, baik kita lanjutkan di chapter 4, yaitu penyelesaian dari siklus akuntansi. Nah, jadi penyelesaian dari siklus akuntansi dalam hal ini sebelumnya ada proses, yang namanya proses menyajikan worksheet, proses menyajikan closing entries, dan juga jurnal penutup setelah penyajian raca saldo, dan juga menyajikan siklus akuntansi dan apabila diperlukan dibuat jurnal koreksi, correcting entries. Dan juga mengidentifikasi, mengklasifikasi dari laporan posisi keuangan, perusahaan. Ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi sekarang kita lihat adalah prepare worksheet. Nah, jadi untuk menyelesaikan siklus akuntansi, maka kita harus butuh kertas kerja, yang namanya worksheet. Ya, jadi worksheet ini bisa, kalau di kertas bisa, kalau di Excel pun bisa. Ya, kalau di komputerisasi ya, nggak terlihat ya, sudah dijalankan oleh sistem komputer. Nah, jadi worksheet ini, ya secara manual, ya itu bentuknya ada beberapa kolom, ganda, ya. Multiple kolom. Dan juga, not permanent accounting record. Jadi bukanlah data penyimpanan, data akuntansi yang sifatnya permanent. Dan juga, maybe a computerized worksheet. Dan juga bisa dibuat ya, bisa memungkinkan ya, kalau mau dibuat worksheet secara komputerisasi. Dan menyajikan lima langkah proses. Dan juga menggunakan, ini ya, use worksheet is optional. Jadi worksheet ini sifatnya pilihan. Ya, bukanlah suatu hal yang wajib, ya. Jadi alat bantu aja bagi akuntan, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat worksheet itu bentuknya ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ada kolom trial balance, satu. Kemudian ada kolom adjustment, dua. Ada kolom adjusted trial balance, tiga. Ada kolom income statement, empat. Ada kolom statement of financial consistency, yang kelima. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu ya, untuk worksheet itu kolomnya. Nah, jadi gunanya apa ini? Ya, gunanya adalah alat bantu. Makanya, ya, bukanlah simpanan dokumen permanen bagi akuntan, ya. Jadi ya, hanya alat bantu saja. Ingat ya, unitannya tidak boleh. Jadi, seharuslah trial balance dulu, setelah itu adjustment. Lalu adjusted trial balance, income statement, sampai pada statement of financial position. Sepuluh kolom. Oke. Ya, sepuluh kolom, ya. Sepuluh kolom. Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, jadi kalau buat worksheet di Excel, ya, boleh seperti ini. Ya, boleh. Nah, terlihat. Ya, kalau kita lihat, Yazid advertising worksheet. Ya, for month ended, ya. Oktober. Nah, jadi di situ, lihatlah ini. Inilah neraca saldonya. Artinya, neraca saldo ini asalnya dari mana? Dari buku besar, ya. Dari buku besar, sebelumnya dari jurnal. Nanti saya kasih tugas, ya. Bapak Ibu, saya kasih tugas untuk membuat ini. Sudah? Nah, berikutnya. Enter adjustment. Nah, masukkanlah jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian. Nah, diminta ini ada berapa jurnal penyesuaian? Tujuh, ya. Ada tujuh jurnal penyesuaian, di mana YGC debit in additional account, ya. Jadi, buatlah perkiraan suppliers, ya, ditentukan beban perlengkapan 1.500. Ya, kemudian juga, Apa ya? Supplies expense 1.500. Ya, supplies expense terdiri dari, ya. 1.500 yang sudah digunakan, dan yang terkredit menjadi supply 1.500. Ya, berarti dengan kata lain, yang di jurnal adalah yang terpakai, ya. Bapak Ibu, ya. Yang terpakainya. Kemudian, Yazid debit, Yazid C debit, ya. An additional account, ya. Artinya, Yazid akan mendebit perkiraan. Beban asuransi, ya. Beban asuransi, dan dalam hal ini terdiri dari 50 asuransi yang sudah habis, dan asuransi yang dibayar di muka 50. Nah, nantinya akan kita sesuaikan adalah yang sudah habisnya, ya. Berarti, beban asuransi di debit, atau insurance expense di debit, lalu kreditnya adalah prepaid insurance, ya. Kemudian, yang C, ya. Perusahaan memperkirakan dua perkiraan penyusutan. Jadi, beban yang sudah jadi beban penyusutan, ya, adalah 40 untuk bulan itu, dan juga akumulasi depreciasinya 40. Maka nanti akan kita lakukan jurnal penyesuaian, berupa, ya, depreciation expense di debit, kredit. Nah, di debit, kreditnya adalah accumulated depreciation, ya. Nah, kalau yang pertama tadi, ya, itu akan di debit, suppliers expense, dan di kreditnya adalah suppliers. Kemudian, yang D, ya, jazid debit unearned service revenue, 400. Ya, artinya, perkiraan unearned revenue, ya, diperkirakan 400. Dan di kreditnya adalah service revenue. Jadi, debitnya unearned service revenue, dan kreditnya service revenue. Ya, kemudian juga, yazisi debit additional account, ya. Account receivable, 200. Ya, dan juga service revenue, 200. Ya, karena apa? Karena ada perkiraan yang pendapatan yang belum dibayar, ya. Belum dibayar, tetapi sudah diakui sebagai pendapatan. Karena mengandut equal base. Maka jurnalnya nanti adalah di debit account receivable, dan di kreditnya service revenue. Oke. Lalu yang F, company need two additional accounts, ya. Untuk bunga, ya. Jadi, di situ ada perkiraan beban bunga, yang mau dibayar, ya. Berarti bunga terhutang. Jadi, jurnalnya nanti adalah beban bunga di debit, kreditnya interest payable. Di kredit, ya. Kemudian, yazisi debit salaries and weeks expense. Jadi, memperkirakan beban gaji dan upah. Jadi, nanti di debit beban gaji dan upah, dan di kreditnya adalah hutang gaji dan upah. Ada yang mau kita diskusikan dalam penyesuaian ini? Silahkan, Bapak-Ibu. Step two, enter adjustment. Silahkan. Nah, jadi udah jelas ya. Mana debit, mana kreditnya. Jadi, nanti tinggal kita masukkan di worksheet. Kita masukkan di worksheet. Nah, berikutnya di worksheet. Nah, inilah dia. Nah, jadi yang A tadi, suppliers use. Nah, jadi ya, suppliers use dari mana dia? Ya, di debitnya suppliers expense A. Oke. Kemudian di kreditnya adalah suppliers. Ya, sesuai dengan apa tadi ya. Suppliers expense di debit, dan di kredit adalah suppliers. Nah, makanya di sini suppliersnya di kredit. Silahkan, kalau ada yang mau kita diskusikan. Kemudian, asuransi yang terpakai. Nah, jadi yang expired. Berarti yang dipakai. Maka yang dipakai, yang B, jurnalnya apa? Ya, di debit insurance expense, 50, dan di kredit. Ya, prepaid insurance. Oke. Yang C, depreciation expense. Ya, depreciasi yang sudah menjadi beban. Jadi, beban depresiasi, depreciation expense, yang C, di debit, dan di kreditnya adalah accumulated depreciation. Silahkan, Bapak-Ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan, ini jurnal penyesuaiannya. Jadi, setelah trial balance, ya, lalu adjustment. Nah, silahkan, kalau ada yang mau diskusi. Boleh diperhatikan dulu. Silahkan. Ada yang nggak paham? Nah, kalau yang D, itu penyesuaian atas pendapatan yang diterima di buka. Nah, jadi pendapatan yang diterima di buka, D, gitu ya. Maka jurnalnya bagaimana? Di debit adalah unearned service. Revenue, dan di kreditnya adalah service revenue. Nah, itu ya. Service revenue. Jadi, dia timbullah unearned service revenue, dan timbullah kreditnya service revenue. Sudah? kemudian yang E, yang F, ya. Oh, yang E, ya. Service revenue accrued. Nah, berarti pendapatan yang terhutang. Yang E, maka piutang, ya. E, account receivable di debit, piutang bertambah. Ya, kemudian juga kreditnya apa? Ya, yang kreditnya adalah E, berupa service revenue. Nah, ini 200. Oke. Kemudian, berupa interest accrued. Artinya bunga terhutang. Accrued itu sifatnya bunga yang terhutang, ya. Jadi, F adalah beban bunga. Ya, interest payable. Ya, beban bunga, hutang bunga. Nah, jadi mana yang beban bunga? Berarti, interest expand, F. Oke. Kemudian, interest payable, F. Ya, kemudian beban gaji terhutang. Ya, beban gaji terhutang artinya G, gitu ya. Salaris and wage expand di debit dan di kreditnya apa ya, salaris and wage payable. Nah, jumlahnya harus seimbang. Nah, ini kita lihat jumlahnya 3.440. 3.440. Silakan, kalau ada yang mau diskusikan. Bapak-Ibu. Untuk jurnal penyesuaian ini yang belum paham lah, gitu kan. Silakan. Silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, lanjut ya. Paham semua ya, berarti ya. Nah, setelah itu masuklah adjusted trial balance. Nah, adjusted trial balance ini adalah menambahkan. Ya, kalau posisinya ya, debit dengan debit, maka saldo debit. Ya, kemudian kalau dia di trial balance debit, kemudian di adjustmentnya kredit, maka ditentukan lebih besar mana. Ya, kalau misalnya lebih besar bersaldo kredit, maka saldonya kredit. Ya, tapi kalau lebih besar saldonya debit, maka saldonya debit. Contoh, ya ini suppliers, gitu ya. Ini debit 2.500. Ini kredit 1.500. berarti tinggal, ya ini terpakai berarti supplier saldo awalnya 2.500. Ya kan? Lalu yang terpakainya 1.500. Ya, berarti tinggal berapa? Ya, berarti suppliernya tinggal 1.000. Ya, tinggal 1.000. Oke. Kemudian, prepaid insurance. Asuransi dibayar di muka. Nah, jadi saldo asuransi dibayar di muka, misalnya kita punya premi asuransi, kendaraan, gitu ya. Dapat polis. Ya, karena dia pertanggungan 3 tahun, maka namanya prepaid insurance, ya. Prepaid insurance perusahaan. Jadi, prepaid insurance perusahaan bersaldo debit. Lalu, karena ada penyesuaian akhir tahun, penyesuaiannya sebesar 50, maka nilai prepaid insurance-nya tinggal 550, misalnya, ya. Jadi, di sini haruslah disaldokan semua. Ini debit, saldonya debit. Ini debit, ini kredit. Maka, kurangkan. Bersisa di mana? Di debit kah? Di kredit kah? Oke. Kemudian, not payable. Ini bersaldo kredit. Ini adjustment-nya nggak ada. Oke. Maka, kita saldokan aja. Di adjusted trial ballot-nya, ya. Account payable. Saldonya kredit. Saldo kredit. Un-unservice revenue. Ya, kredit 1.200, ya debit 400. Berarti kan, lebih besar mana? Kredit atau debit? Ini. Lebih besar debit atau kredit? Kredit, Pak. Nah, lebih besar kredit, ya, Pak. Nah, jadi bersaldo kredit, ya. 800. Oke. Nah, ini share capital. Saldonya kredit. Maka, dia harus bersaldo kredit. Dividend. Saldonya debit. Maka, dia haruslah debit. Service revenue. Ini kredit. Ini debit. Eh, ini kredit, ini kredit. Berarti saldonya kredit, ya. 10.600. Ya. Eh, ini di kredit 10.000. Ya, kan. Ini di adjustment 400. Kredit-kredit. Berarti ya 10.600. 10.600, ya, betul. Jadi 400, A yang D, yang E-nya 200. Jadi, kalau dua kali perkiraannya, ya, maka diturunkan ke bawah, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi 10.600. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan dalam hal ini. Di adjusted trial balance. Silakan dipahami dulu. Silakan. Sambil itu dipahami dulu, ya. Nah, berikutnya. Nah, setelah itu laba rugi. Nah, saya pinta ini. Coba dipahami, ya. Dilihat. Ya kan. Silakan ajukan pertanyaan. Terkait ini. Karena ini dasarnya, ya. Menyajikan laporan keuangan. Bapak-Ibu. Sambil penunggu aja. Siapkan pertanyaan, ya. Terima kasih. 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 Ya, baiklah Berikutnya Nah, jadi di sini Kalau yang perkiraan income statement itu Itu hanya perkiraan pendapatan Dan beban ya Yang masuk income statement Nah, jadi di sini Kalau cash kan bukan perkiraan pendapatan ya Maka enggak boleh masuk Supplies kan bukan perkiraan pendapatan Atau beban ya Tidak boleh masuk Yang boleh adalah Perkiraan Ya, misalnya ini Service revenue kan pendapatan jasa service Nah, jadi 10.600 boleh Beban boleh ya Yang sifatnya kata expand Masuk ke income statement Apa ibu ya Rent expand masuk Supplies expand masuk Insurance expand masuk Ya, accumulated depreciation kan bukan ya Perkiraan raca itu kan Perkiraan statement of financial position Nah, jadi dengan kata lain Di luar perkiraan income statement Itulah yang masuk ke statement of financial position Nah, jadi misalnya Karena tadi cash itu enggak masuk di income statement Maka di statement of financial position masuk Bapak ibu ya Bapak ibu ya Masuk dia Supplies masuk Nah, jadi disini jumlahnya harus sama ya Jadi disini kita lihat sama selisihnya Jadi kalau di income statement itu selisihnya Di debit Maka di statement of financial position haruslah di kredit Kalau berbeda Kalau ini posisinya di debit Ini di debit salah Ya, jadi wajib berlawanan ya Ya, net income-nya di debit Ya, artinya ini apa? Labah bersih Jadi disini kalau rugi bersih Di kredit misalnya Kalau rugi bersih berarti Pendapatannya lebih kecil daripada bebannya Ya, berarti bebannya lebih besar daripada pendapatannya Maka bersaldo di Di debit Nah, karena Maka selisihnya berapa? 2.860 Ya, ini juga 2.860 Nah, totalnya 10.600 Totalnya 10.600 Ya, statement of financial position 2.400 Ini juga 2.400 Silahkan Bapak Ibu Kalau ada yang mau Diskusi disini Cukup jelas? Nah, jadi output dari laporan keuangan itu Inilah dia prosesnya Nah, itu ya Ada pertanyaan? Cukup jelas ya Nanti Saya kasih tugas ya Tugasnya membuat ini Seperti ini Nah, setelah itu Step in preparing worksheet Pertama Ya, tentukanlah perkiraan yang akan dipakai Ya, kemudian juga Distribusikanlah kepada manajemen Ya, dan juga pihak-pihak yang terkait Dan juga Worksheet itu Ya, bukanlah Sebagai basis untuk Memposting ke buku besar Kemudian juga Laporan keuangan dapat disajikan secara langsung Ya, sebelum di jurnal Ya, dan diposting ke Jurnal penyesuaian Ya, Bapak Ibu Nah, jadi disini yang incorrectnya adalah Worksheet is distributed to management Artinya Worksheet itu bukanlah Ya, bukanlah laporan ya Kepada pihak manajemen Tetapi Worksheet itu hanyalah Alat bantu saja ya Bagi akuntan Nah, itu ya jawabannya Jadi, yang dikatakan dengan Distribusi kepada manajemen itu Ya, output dari worksheet Artinya Laba Statement of financial position Dan income statementnya Nah, itu jawabannya Nah, jadi dalam menyajikan Laporan keuangan dari worksheet Itu Ada kolom income statement ya Laba rugi Ada kolom statement of financial position Kolom raca ya Ada return earning statement Position ya Nah, itu Jadi Pada akhirnya Nanti kita buat lagi Ya, laba ruginya Nah, seperti ini Pendapatan Ya, beban Bapak Ibu ya Jadi Dapatlah laba Laba bersih Oke Nah, jadi situ pendapatan Dikurangi Beban-beban ya Total beban Lalu Laba bersih Lalu laporan perubahan Laba ditahan Nah, jadi laporan perubahan Laba ditahan Laba ditahan awal Ditambah laba bersih Maka dapatlah Taldonya Lalu laba ditahan 2.860 Dikurang Dipiden 500 Maka dapatlah laba ditahan Akhir Jadi laba ditahan Akhir 2.360 Nah, 2.360 Ini akan kita gunakan Dimana Di Laporan Penyajian Posisi keuangan Usaha Jadi 2.360 Akan mengisi ini Nah, ini lah ya Jadi 2.360 Jadi Jadi laporan Laba ditahan Akhir Menjadi Bagian informasi Untuk menyajikan Posisi keuangan Perusahaan Atau Neraca Nah, jadi terlihat Neracanya 21.200 Ya, ini juga 21.900 Berarti ini Outputnya dari apa tadi ya Outputnya dari worksheet Nah, ini Cuma kita lihat Ini total asset Gop 1.910 Ya, 21.910 Nah, ini dia Nah, ini ya Gop 1.910 Total asset Katanya ya Nah, jadi Pendap Apa ya Equipment Dikurangi Akumulasi Depresiasi Ya, total assetnya 21.910 Nah, jadi disini Terlihat ya Akumulasi Depresiasi Tadi gitu ya Acumulasi Depresiasi 40 Ini yang harus Kita Masukkan juga ya Sebagai pengurang Jadi dia 2450 2450 Dikurangi Ini ya Maka Dapatlah Ya, total asset 21.910 Ya, berikutnya Menyajikan Jurnal penyesuaian Ya, jurnal penyesuaian Ya, jadi jurnal penyesuaian Kolomnya Do it Ya, worksheet Ya, Susan LB Menyajikan worksheet Maka Susan Dalam hal ini Akan menyajikannya Dengan raca saldo Setelah penyesuaian Ya, dimana Kolomnya Yang terdapat pada worksheet Cash Owner Drawing Ya, accumulated Depresiasion Service Revenue Account Payable Dan Sellerious Wax Expand Ya, jadi disini Cash ini di Meraca Ya, atau di Statement of Financial Position Order Drawing Itu Preval Ya, dengan kata lain Ya, masuk di kolom Statement of Financial Position Akumulasi Depresiasi Juga masuk di Accumulated Statement of Financial Position Service Revenue Masuk di Income Statement Account Payable Masuk ke Statement of Financial Position Sellerious Wax Expand Masuk ke Income Statement Ya Nah, berikutnya Closing the Books Nah, jadi orang sering Menyatakan Tutup Buku Katanya Apa arti Tutup Buku? Nah, jadi dalam Akuntansi Tutup Buku Artinya Dalam satu Periode Akuntansi Perusahaan Ya, akan Mau menampilkan Laporan Keuangan Di Periode Yang Berikutnya Maka Harus melalui Proses Apa yang disebut dengan Jurnal Penutup Ya, atau disebut dengan Closing Entries Nah, jadi Closing Entries Dilakukan Pada akhirnya Akan menjadikan Meraca Saldo Setelah penuh Kupan Nah, disebut dengan Post Closing Trial Balance Ya Jadi yang ditutup Perkiraannya Apa? Ya, yang ditutup Itu adalah Perkiraan yang Temporer Nah, itu ya Jadi dia Perkiraan yang Temporer yang ditutup Account Are closed Seluruh perkiraan Pendapatan All revenue Ya Seluruh perkiraan Beban All expand Ya, seluruh perkiraan Dividend Yang ditutup Kalau yang Tidak ditutup Asset Asset Mana boleh ditutup Kewajiban Mana boleh ditutup Ekuitas Tidak boleh ditutup Nah, jadi yang Wardah inilah Kita tutup Bapak Ibu ya Yang temporer Nama istilah Jadi perkiraan Temporer Kalau perkiraan Termarin Tidak ditutup Jadi dalam Jurnal penutup Itu Nantinya Semuanya akan Di Transfer Kemana Ke net income Atau juga net loss Ya, net income Atau juga net loss Kepada Ya, owners Capital Dan juga Laporan Dan juga Dividend Dan juga Dividend Nah, jadi Tujuan jurnal penutup Itu apa sih? Ya, tujuan jurnal penutup Adalah Menutup perkiraan Yang Temporer Ya Menutup perkiraan Yang temporer Karena Kita kan Mau menyajikan Raca Awal tahun Ya, statement Laporan Posisi keuangan Awal tahun Maka Yang sifatnya Temporer Harus ditutup Ya, namanya Harus melalui jurnal penutup Maka Perusahaan Selalu Melakukan Tutup buku Pada akhir tahun Atau pada akhir Periode laporan Buangan Silahkan Bapak Ibu Kalau mau Diskusi Itu-itu Ada yang mau Ditanyakan Silahkan Ini kan Sering dipraktikan Di perusahaan Tutup buku Ini lah Pengertian Jadi perkiraan Yang laba rugi Yang ditutup Perkiraan Yang bukan Laba rugi Tidak ditutup Berarti Perkiraan Raca Tidak ditutup Silahkan Bapak Ibu Nah, jadi Menyajikan jurnal penutup Itulah Beban itu Ditutup Semuanya Pendapatan Ditutup Semuanya Jadi beban Lalu Dimasukkan Kemana Kelapa Ditahan Nantinya Dividen juga Masukkan Kelapa Ditahan Itu ya Objek penutupan Nah, jadi jurnalnya ini Nah, jadi jurnal Biasanya kan Kalau dia pendapatan Saldo normalnya Di mana? Di kredit Maka ketika ditutup Maka saldo normalnya Eh, saldonya jadi Di debit Nah, ya Jadi Di luar normal Di luar normal Berarti menjadi Saldonya Debit Service revenue itu kan Saldo normalnya Kredit Setelah ditutup Maka di debit Lawan perkiraannya Kemana? Ke income Summary Itu ya Bapak Ibu Kemudian juga Seluruh perkiraan Beban Di mana Beban itu Saldo normalnya Semuanya di debit Ya, tapi Karena ditutup Maka letaknya Di kredit Total Expandnya Masuk di Debit Nah, itu Bapak Ibu Silakan Kalau ada yang mau kita Diskusikan ini Silakan Nah, ini yang dilakukan oleh Perusahaan ya Rukin Apakah dia bulanan Apakah kuartalan Apakah tahunan Ya kan? Sebelum yang kita bahas Lalu kan Jenis-jenis laporan Keuangan Terusankan Itu bisa bulanan Bisa kuartalan Bisa tahunan Nah, jadi ini Closing Katanya kan Closing entries Nah, jadi Kalau dia closing entries Kalau menggunakan Komputerisasi Sudah otomatis Tinggal klik Tinggal klik menu Closing entries Di menu Accurate accounting Itu sudah ada Closing entries katanya Maka Langsung Ter-close Seperti ini Pas tanggal Kalau misalnya Bulanan Di bulan Januari Tanggal 31 Klik Closing Nah, itu ya Jadi Suatu sinkronisasi Silahkan Bapak Ibu Kalau mau Bertanya Diskusi Silahkan Cukup jelas ya Nah, lalu Yang labanya Kemana? Ini kan laba ini Pendapatannya 10.600 Ya kan? Sementara Bebannya Ini kan 1.500 Tambah 40 Tambah 50 Sampai tambah 50 7.740 Berarti 10.600 Kurangi 7.740 Maka laba lah Selisihnya ya Maka laba Letaknya di Tutup ke kredit Nah, jadi dia Penyeimbangnya adalah Income Summary Jadi perkiran Penyeimbangnya adalah Namanya income summary Perkiran temporer Sementara Jadi laba lah 2.860 Jadi kalau dia laba Maka labanya Didistribusikan ke Laba di Tahan Return earning Credit Dividend Dividend Saldo normalnya Di debit Setelah ditutup Menjadi di kredit Maka selisihnya Kemana? Ke laba di Tahan Nah, jadi Ingat ya Bahwasannya Yang di closing itu Pertama perkiraan Pendapatan Yang kedua adalah Perkiraan beban Yang ketiga Perkiraan laba Dan ruginya Kalau dia Laba Return earningnya Kredit Kalau dia rugi Return earningnya Di debit Nah, kalau perusahaan Mengalami kerugian Berarti Return earningnya Di debit Income summarynya Di kredit Nah, karena ini perusahaan Mengalami laba Maka Return earningnya Kredit Itu ya Bapak Ibu Paham? Kira-kira? Pusing? Cukup jelas? Nah, jadi Perkiraan yang Di closing Adalah Perkiraan yang Temporer Perkiraan yang Temporer adalah Perkiraan Labah Dan rugi Ya, Bapak Ibu Nah, setelah itu Setelah closing Wajib Di posting Kemana? Ke buku besar Namanya buku besar Setelah Penutupan Ya Karena ini kan penutupan Jurnal tutup Ya Maka nanti lahirlah Buku besar Setelah penutupan Ini namanya Nah, jadi Berapa saldonya Makanya Perkiraan yang Temporer Itu nol semuanya Yaitu Perkiraan pendapatan Dan perkiraan beban Sementara Perkiraan yang real Tidak Tidak nol Ya, karena akan Menjadi saldo awal Pada periode Berikutnya Ya, Bapak Ibu Ada yang mau kita Diskusikan disini Silahkan Nah, berikutnya Inilah dia Trial balance After closing Nah, jadi setelah ditutup Neraca saldonya ini Ya, dari mana ini Neraca saldonya Rp. 21.950 Rp. 21.950 Ya, kalau kita lihat Di awal itu ini Nah, disini dia Nah, ini dia Jadi Trial balance After closing Nah, ini kan dia Trial balance saja Lalu ada adjustment Setelah ada adjustment Ada trial balance Adjusted Ya, setelah itu Nantinya disini Income statement ini Diposting semua Ya, jadi ditutup Nah, jadi muncullah Trial balance after Closing entries Nah, itu ya Inilah dia Saldonya Jadi Gak ada lagi Yang namanya Perkiraan pendapatan disini Atau juga Perkiraan beban Karena apa? Karena sudah ditutup Nah, jadi Neraca saldonya adalah Disebut dengan Post closing trial balance Bapak Ibu Baik, silahkan Kalau ada yang Mau kita diskusikan Dikup jelas Ya, berikutnya Inilah Contohnya Hancock company Ya, mempunyai Beberapa perkiraan Dimana perkiraan ini Adalah objek dari Adjusted trial balance Artinya Neraca saldo setelah penyesuaian Prepare crossing entries At December Nah, itu Sajikanlah Jurnal penutupnya Gimana kira-kira Account payable Ditutup gak? Enggak, Pak Tidak ya Kenapa? Kenapa tidak? Karena dia Masuk di neraca, Pak Ya, karena Masuk di neraca Atau juga Perkiraan permanen Nah, itu jawabnya ya Karena perkiraan permanen Yang neraca itu kan Semuanya perkiraan permanen Tidak ditutup Service revenue Ditutup tidak? Servis revenue Ditutup tidak? Tutup, Pak Ditutup Ya, kenapa ditutup? Karena dia bagian dari Income statement, Pak Ya, karena bagian Income statement Yaitu perkiraan temporer Ditutup, Pak Rent expand Ditutup gak? Ditutup, Pak Ditutup Kenapa? Dia merupakan beban, Pak Ya, karena perkiraan beban Perkiraan beban adalah Perkiraan Temporer Temporer itu sementara Seleris and wage expand Ditutup tidak? Ditutup, Pak Ditutup Karena apa? Expand ya Ada kalimat expand Kata expand Expand itu beban Kalau dia beban Masuk laba rugi Kalau dia laba rugi Masuk ke Closing entries Objek penutupannya Dividend Masuk ditutup gak? Ditutup Ditutup ya Pada fase yang keberapa Proses untuk menutup ini Dividend Pada step keberapa? Step ke Empat Ini contoh tadi kan Step keempat ya Ini step pertama Pendapatan Step kedua Menutup beban Step ketiga Menutup Labah atau rugi Step keempat Menutup Dividend Nah jadi step yang ke Empat Cukup jelas? Ya Share capital Ditutup tidak? Tutup, Pak Share capital Ditutup Tutup lah perusannya Enggak Nah ya kan Kalau share capital Ditutup Modalnya ditutup Berarti balikan modal ya Sama pemilik modal Tutup perusannya Berarti tidak ditutup Kenapa? Karena ini perkiraan Permanen Bagian dari neraca Bagian dari statement Of financial position Tidak ditutup Account receivable Ditutup tidak? Tidak Tidak Kenapa? Karena dia permanen Ya karena dia permanen Statement of financial position Supplies expand Ditutup tidak? Ditutup Ditutup ya Karena perkiraan Temporer Maka revenue Dan juga expand Dikumpulin Semuanya Revenue itu kan Saldo normalnya Di kredit Maka di debit Service renew debit Kreditnya income summary 98.000 Ya tanggal 31 Desember Oleh perusahaan Lalu tutuplah beban Ya ini kan menutup pendapatan Kemudian menutup beban Nah beban-beban Semuanya dikumpulin Nah jadi income summary Di debit Kreditnya Jumlah dari beban itu Lalu yang ketiga Menutup Labah atau rugi Nah ini kan ya Bebannya 80 Pendapatannya 98 Berarti labah berapa? Labahnya berapa? 18 Nah berarti 18.000 Labah ya Bukan rugi Kalau dia labah Maka ditutup Ya kan Ditutup kemana? Ke return earning Di debit Ya kemudian ke Ya kemana? Income summary Di Apa ya? Income summary Di debit Return earning Di kredit Nah ini Income summary Di debit Return earning Di kredit Kalau mengalami kerugian Kebalikannya Return earning Di debit Income summary Di kredit Sudah? Lalu yang keempat Menutup Dividend Nah bagaimana Cara menutup Dividend Dividend itu Saldo normalnya Di debit Setelah ditutup Letaknya di Kredit Penyeimbangnya Return earning Berarti Return earning Jadi 15.000 Kreditnya Dividend 15.000 Nah ya Return earning 15.000 Dividendnya 15.000 Silahkan Kalau ada yang Mau kita diskusikan Di sini Bapak Ibu Cukup jelas ya Ya Cukup jelas Nah kemudian juga Siklus akutansi Dan menyajikan Correcting entries Nah ini ya Jurnal koreksi Kenapa ada jurnal koreksi Dalam perusahaan Kenapa ada jurnal koreksi Biasanya bagian akuntan ya Bagian accounting itu Melakukan itu Apa yang disebut dengan Correcting entries Correcting entries Ini Tidak merupakan bagian Dari siklus akutansi Tidak merupakan bagian Dari siklus akutansi Correcting entries Ini Jika opsional ya Sifatnya Kalau diperlukan Jadi bagian akuntan Akan melakukan Correcting entries Apabila Diperlukan Diperlukan ya Nah dan ingat Siklus akutansi itu Adalah Nah ini yang sering umum Terjadi ya Pertama analisa transaksi Yang kedua jurnal Yang ketiga buku besar Yang keempat Raca saldo Yang kelima Jurnal penyesuaian Yang keenam Raca saldo setelah penyesuaian Yang ketujuh Menyajikan laporan keuangan Yang kedelapan Menyajikan jurnal penutup Dan yang kesembilan Raca saldo setelah penutupan Baru balik lagi awal Ke analisa transaksi Makanya disini Garisnya gak terputus ya Bapak ibu ya Kalau dia terputus Bukan siklus namanya Bukan cycle namanya Seperti air hujan Air hujan itu Gak terputus dia Kenapa bisa jadi air hujan Karena ada awan Kenapa ada awan Karena ada matahari Kenapa ada matahari Ya matahari Memanasi ya tinggal Menggumpal menjadi awan Lalu menjadi hujan Itulah siklus air di bumi Ya sama juga dengan Siklus akutansi Karena Karena sudah ada jurnal penutupan Maka Balik lagi ke awal Ke analisa transaksi Silahkan Kalau ada yang mau Kita diskusikan Ini harus hafal ya Bapak ibu ya Artinya Kalau ini Sudah dikuasai Artinya Kita sudah menguasai Apa yang dilakukan oleh Bagian akutansi Silahkan Kalau ada yang mau Kita diskusikan Dan ini Di seluruh perusahaan Dimanapun Akan menerapkan siklus ini Ya akan menerapkan siklus ini Kalau dia komputerisasi Ya sudah pakai Input komputer Ya maka Yang terlihat Hanya ini aja Journalize The transaction Dari Journalize The transaction Jadilah Financial statement Itu ya Lalu tinggal Klik tombol Closing Klik tombol Closing Klik tombol Closing Jadilah Laporan keuangan Itu ya Nah jadi Kita ini adalah Analisa transaksi Jadi dampaknya kemana ya Transaksi itu Apakah dampaknya ke aset Apakah dampaknya ke Levitis Atau dampaknya ke Equities Ya itu Jurnal itu inilah dia Jadi ini debit Ya ini debit Ini kredit Lalu Posting ke buku besar Dari jurnal tadi Ini buku kas Ya masuk ke buku kas Ini modal saham Ini masuk ke modal saham Oke Yang keempat Sajikan neraca saldo Nah jadi dari neraca saldo Inilah dia neraca saldonya Berikutnya Journal and post ag Ya artinya Sajikan lah neraca saldo Setelah penutupan Adjusting Journal entries Nah jadi Adjusting entries Ini lah dia Jurnal penyesuaian Artinya ini Jurnal umum Ya kan Jadi udah bersaldolah Jurnal umum itu Semisar ini Maka Disesuaikan Nah jadi Kalau ini Saldonya di debit Ada Penyesuaiannya kredit Maka Jadinya saldo Berkurang Ya tinggal seribu Ya karena Akibat dari Saldo kredit Dari Perkiraan Suppliers Begitu juga Beban suppliers Jadi beban suppliers Timbul ya Seribu lima ratus Silahkan Kalau ada yang Mau kita diskusikan Bapak Ibu Cukup jelas ya Nah lalu Menyajikan Adjustment The trial balance Nah jadi penyesuaian Nah jadi nanti Dari adjustment The trial balance itu Lahir kan neraca saldo lagi Nah jadi neraca saldo ini Memang Banyak 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 outputnya Setelah melalui beberapa Proses jurnal-jurnal yang ada Pak Ibu Nah jadi nantinya Labar Prepare financial segment Nah inilah dia Service revenue Ya Return earning Oke Sedgment of financial position Nah Closing entries itu ini ya Silahkan ya Silahkan bertanya Kalau ada yang Ditanyakan Jadi yang menjadi pertanyaan Kapan sih closing entries itu Dilakukan perusahaan Ya kalau misalkan Perusahaan menyusun Laporan keuangan bulanan Berarti akhir bulan Kalau perusahaan Menyajikan laporan kuartalan Berarti Akhir kuartal Kalau perusahaan Menyajikan laporan Eh perusahaan Menyajikan Pasti menyajikan Laporan tahunan Berarti Akhir tahun Nah itu Yang Ada ya Proses Closing entries itu Selalu dilakukan Oleh perusahaan Nah setelah itu Neraca saldo Setelah penutupan Lalu correcting entries Yang jurnal koreksi Nah jadi jurnal koreksi itu Karena apa Karena Unnecessary if accounting record Are free of error Ya artinya ada Sesuatu catatan akutansi itu Yang salah Salah jurnal Salah angka Salah input Nah karena ada Kesalahan itu kan Bagian accounting kan manusia juga Salah input Belum input Lupa input Apalagi Tilap input Nah berarti itulah Dilakukannya Koreksi Ya jurnal koreksi Membetulkan Kemudian juga Made weather and Error is discovered Ada Yang perkiraan yang salah Yang gak bisa Dipunt Gak bisa di input Nah karena dia belum di input Maka Correcting entries Dan juga Must be paused Ya before closing entries Jadi sebelum Buat jurnal penutupan Haruslah dibuat Correcting entries Ada bunga yang belum dicatat Maka haruslah Dibuat closingnya Correctingnya Ada pendapatan yang belum diakui Maka haruslah di koreksi Atau pendapatannya terlalu tinggi Harusnya lebih rendah Maka ada correcting entries Ada Akumulasi penyusutan yang dianggap terlalu rendah Maka Harusnya tidak seperti itu Maka akan ada correcting entries Jadi dia Sifatnya membenarkan Yang sudah di jurnal Supaya 100% benar Nah itu ya Bapak Ibu Nah ini contoh Tanggal 10 Mei Markato Menjurnal Sebuah Penderimaan kas yang nilainya 500 Dari pelanggan Di debit lah Cash Dan di kredit lah Service revenue Karena dia menerima uang kas Nah perkiraan yang benarnya The error was discovered Waste customer paid The remaining Balance is full Artinya apa? Salah ini jurnalnya Artinya apa? Kenapa dia salah? Kenapa dia salah? Kira-kira Di jurnal cash Di debit kreditnya service revenue Kenapa dia salah? Ya karena belum jadi pendapatan Ya karena belum jadi pendapatan Dia buat jurnal yang salah Ya karena diakuinya Langsung sebagai pendapatan Di debit cash Di kreditnya service Ya padahal yang benarnya adalah Di debitnya cash Kreditnya Account receivable Kenapa Account receivable credit? Ya karena sebelumnya Utang orang Orang berutang Ya kan orang berutang Artinya utangnya dibayar orang Berarti kan bukan dari pendapatan Artinya dari hutang Dari hutang Nah karena dibayarlah Maka hutangnya berkurang Di hutang orang yang bersangkutan Jadi tidak boleh diakui Sebagai pendapatan Tetapi Diakui sebagai Hutang yang berkurang Nah itu ya Jadi Dibetulkanlah jurnalnya Bagaimana cara membetulkan jurnal? Ya di debit Service revenue-nya Di debit 500 Kenapa? Sudah keburu Basah Di jurnal Diakui sebagai pendapatan Padahal bukan pendapatan Padahal Pelunasan piutangnya Padahal pelunasan piutang Maka Tidak boleh kita hapus Tidak boleh dihapus Jadi sifatnya jurnal itu Tidak boleh dihapus Kenapa tidak boleh dihapus? Ya karena Sudah ada nomor Perkiraan Ya jadi setiap Setiap jurnal itu Sudah ada nomornya Nah jadi nomornya itulah Bukti kronologis transaksi Jadi bukti kronologis transaksi itu Hanya boleh dibetulkan Oleh jurnal koreksi Nah jadi jurnal koreksi Membetulkan Ya Karena tadi Sudah keburu diakui Sebagai pendapatan Sebenarnya bukan pendapatan Ya piutang aja Yang berkurang Pak Baiklah kita Koreksi aja Service revenue di debit Ya karena dengan adanya Service revenue di debit Ini di kredit Maka Dilaga kan Ini di kredit Ini debit Nol Nah karena udah Mengakui pendapatan ya Nol ini Karena di debit Ini di kredit Ya lalu kreditnya Account receivable Ya lalu Mengkredit Account receivable Artinya apa? Piutangnya Hapus Hilang Kurang ya Bapak Ibu Ada yang mau bertanya Silahkan Silahkan Halo Pak Salam ya Pak Ya lagi zoom Pak Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Pak Pak Suaranya gak kedengeran Pak Pak Ya jadi disini Ya membetulkan Perkiraan yang Belum lengkap Nah jadi disini Nol Ya nol Ya jadi di Jurnal yang salah Dia jurnal terlalu rendah Ya terlalu rendah Mengakui pendapat Apa ya Mengakui nilai Peralatan yang Yang diperoleh Secara hutang Terlalu rendah Pengakuan Pengakuan hutangnya Nah jadi Equipmentnya 450 Account payable 450 Harusnya Equipmentnya 4500 Account payable 4500 Berarti kan kurang ya Ini 4500 Ini 450 Kurangnya berapa 4050 Lagi kurangnya Maka 4050 Itulah yang akan Di jurnal Jadi di jurnal lah Equipment Di debit Kreditnya Account payable Nah jadi disitu Karena Karena salah angka Maka harus ada Lakukan jurnal koreksi Tidak boleh dihapus Jadi Ah ini salah jurnalnya Saya tambahin aja lah deh Nolnya Tidak boleh Kenapa tidak boleh Karena ini udah kita input Ya kan Input di buku jurnal Nomor Kan kronologis Ya kan Kalau dihapus kan Hilang kronologisnya Ya kan Hilang Nomor Input jurnalnya Kalau secara sistem Kan udah dinomori dia Nah itulah Makanya diperlukan Correcting entries Nah itu Bapak Ibu Silahkan Kalau ada yang Mau kita diskusi Pak mungkin bertanya saja Pak Silahkan Pak Untuk Case di Audit eksternal Pak Biasanya di Tahunan Pak Di perusahaan-perusahaan itu Apakah indikatornya Untuk Mengkoreksi juga Pak Laporan keuangan tersebut Ya betul Jadi Kalau ada Visiting kantor pusat Ternyata Dari visiting kantor pusat Tersebut ada yang Harusnya ditambahkan Ya atau Misalkan Ada perkiraan yang salah Yang di input oleh Kantor Cabang Maka harus Dicatat oleh cabang Nah berarti Membenarkan Apa yang sudah Dicatat selama ini Jadi yang sudah Dicatat selama ini Tidak dihapus Tetapi Harus dikoreksi Maka timbullah Jurnal koreksi Memo Ya kan Berita acara Tolong Bagian accounting Antor cabang Membuat memo Membuat jurnal koreksi Karena sebelumnya Salah input Katanya kan Kurang nolnya Maka Dikoreksi Atau Salah posting Salah gunakan perkiraan Yang harusnya Harusnya pelunasan piutang Kok diakui pendapatan Salah Maka haruslah Dikoreksi Nah itu Jadi boleh saja Si Si pengendalinya Si pengawasnya Merekomendasi Untuk dikoreksi Karena pimpinan Cabang Misalnya gak mengetahui Ketika ada audit internal Audit internal Merekom Untuk dicatat Nah itu dia Pak ya Tapi kalau sudah Akhir tahun Audit eksternal Gimana Ya kalau audit eksternal Oh iya Pak Tapi salah catat Berarti kalau salah catat Yaudah nanti Di priori awal aja Dikoreksi Katanya Ya kan Terima kasih Pak Ya Pak Nah berikutnya Nah ini Correcting entries untuk Bepan gaji Nah Bepan gaji dan upah Dicatat 600 Sementara Ya Dimana Berasal dari Pada kas Pada kas Pada kas Atau juga Sudah ditagih dari Klien 3000 Dan masuk uangnya 200 Dan dikreditnya 200 Berarti kan salah ya Harusnya 3000 kok Catat 200 Nah kira-kira Begitulah Atau juga Sudah membeli Perlengkapan Peralatan Ya perlengkapan Harganya 860 Tetapi di input 680 Salah ya Harusnya 860 Kekurangannya ada kan Ya Kekurangannya sebesar 860 Dikurangi 680 Nah ini temuan siapa Temuan Internal Auditor Atau juga Temuan bagian accounting Ya Pimpinan Pimpinan juga mengkoreksi bisa Oke Maka Jurnal koreksinya ini Correcting entriesnya Di debit lah Beban gaji dan upah 600 Dan di kreditnya Suppliers Ya 600 Gitu ya Kemudian ada penagihan 200 Ya harusnya 200 Tapi di Kata 3000 Ya Jadi disini Pihutang Ya Berkurang 3000 Lalu juga Pendapatan berkurang 200 Uang kas 2800 Nah jadi ini Membetulkan dari Perkiraan yang salah Tadi Atau juga Supplies tadi 86 86 680 Tercatat Padahal 860 Ya bakal Kekurangannya Di input lagi Ya suppliers Di debit Kreditnya Account payable Nah itu Correcting entries Jadi correcting entries ini Bapak Ibu Bukanlah bagian dari Siklus akutansi ya Nah jadi perlu kita garisbawahi Correcting entries Bukanlah bagian dari Siklus akutansi Tetapi Membenarkan Ya dari Siklus akutansi tersebut Agar real Ya dilakukanlah Yang namanya Correcting entries Jadi correcting entries ini Kapan diakui Kapan di jurnal Ya boleh saat Mengkoreksi jurnal umum Boleh Ya boleh Mengkoreksi jurnal Penyesuaian Boleh Makan boleh juga Mengkoreksi Jurnal penutup Nah itu ya Jadi boleh Dimana aja dia Tetap ya Setelah ada correcting Tetap posting Ya Tetap posting ke buku besar Sehingga nanti lahirlah Meraca saldo Artinya Trial balance After closing entries Nah itu ya Kedudukan dari correcting entries Jadi dia hanya Membenarkan saja Oke Berikutnya Silahkan Bapak Ibu Kalau ada yang mau kita Diskusikan Yang lain Baik lanjut Ya Identify section of Classified statement Of financial position Nah jadi kita mau Menyajikan klasifikasi Meraca ya Klasifikasi Posisi keuangan Jadi situ aset Komponennya adalah Integible asset Property plan and equipment Long term investment And current asset Equity and liabilities Equity Non current liabilities Atau juga current liabilities Ya Kata Ibu Nah ini jangan salah kita ya Jangan salah memposisikan Aset itulah Integible asset Seperti patent Hak patent Hak patent itu Integible ya Aset perusahaan Ya Hak patent Property plan and equipment Plan ya Tanah Peralatan Akumulasi Investasi Ya kalau misalkan Perusahaan ada Menginvestikan Ke Aset lain Boleh-boleh aja ya Apalagi sekarang kan Trade-nya Perusahaan selalu Invest Kalau ada perusahaan Asuransi gitu kan Asuransinya kan Sudah gak burdi lagi Perusahaan asuransi sekarang kan Pasti perusahaan asuransi itu Invest gitu kan Ke Pasar uang Makanya ada Namanya apa itu Nama Produknya Nah semuanya Bukan murdi lagi Asuransi jiwa Asuransi Kebakaran Tidak ada lagi kan Sudah boleh Investasi dia Begitu juga perusahaan Selain dari Operasi normalnya Juga Membeli surat berharga Beli saham Beli saham itu kan artinya Investasi Long term investment Investasi pada Anak perusahaan Induk perusahaan Investasi pada anak perusahaan Pelindung Investasi pada Anak perusahaan pelindung PTPN Investasi pada Anak perusahaannya Biasa itu kan Nah tersaji Di racanya Seperti ini Investment Share of Jadi pada Induknya Atau juga pada Unit usahanya Ya Current asset Ya current asset Itu juga sebagai Statement of financial position Current asset Terdiri dari Mulai dari cash Short term Ya account Reciptable ya Prepaid insurance Asuransi dibayar di buka Supplies perlengkapan Inventory Persediaan Not Reciptable Piyutang Ya Piyutang wesel Dan juga account Reciptable Piyutang dagang Short term investment Investasi jangka pendek Dan juga cash Ya total asset Silahkan Bapak Ibu Kalau ada yang Mau kita diskusikan Tetap ini semuanya Adalah output Dari Worksheet tadi Jadi Worksheet tadi Menghasilkan Outputnya ini Nah itu Nah di Equitas Ya Equitas itu Terdiri dari Share capital Ordinary Dan juga Return earning Nah jadi kan Kalau di accounting Equation kemarin Kan gitu Ini Pak ya Equity itu Share capital Ditambah Return earning Nah ini udah Kita bahas Sebelumnya ya Liabilities Nah jadi liabilities Itu ada yang Lancar Ada yang tidak Lancar Yang tidak Lancar Yang sifatnya Jangka panjang Seperti Mortex Payable Obligasi Misalnya Obligasi Retail Indonesia Not Payable Nah itu ya Not Payable Account Payable Salaries Utang Utang Wessel Utang Dagang Utang Gaji Dan Upah Utang Pendapatan Diterima Pendapatan Diterima Dibuka Jadi bukan Utang Pendapatan Diterima Dibuka Tapi Pendapatan Diterima Dibuka Pendapatannya Diterima Dibuka Bukan Pendapatan Beda Revenue Versus Unearned Revenue Utang Bunga Interest Payable Jadi total 61.400 Nah Integible Asset Nah jadi disini Integible Asset itu Seperti misalnya Capitalized Development Cost Nah biaya Pengembangan Biaya Pengembangan Dikapitalisir Goodwill Atau juga Other Integible Asset Ya sebesar Ini Nah jadi Diakui Sebagai Kekayaan Perusahaan Nah Klasifikasi Dari Posisi Keuangan Itu Menunjukkan Bahwa Saja Bisa Dikonversi Menjadi Kas Kalau di Hak Paten Bisa Nggak Dijadikan Kas Bisa 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 Artinya Misalnya Merek Kalau Kalau Misalnya Kita punya Usaha Apa Misalnya Usaha Apa namanya Misalnya Mau usaha Rumah makan Sederhana Nah rumah makan Sederhana itu Dia punya hak patent Jadi kalau Kita buka cabang Misalnya Rumah makan Sederhana Di Ciantar Belum ada Saya lihat Wadah ya Di parapat Belum ada Nah jadi Kalau kita mau beli Brandnya Atau mau beli Apanya Meriknya Bayar Ke Jakarta Jadi bayar Ke Jakarta itu Ya membayar Hak patentnya Jadi kan Aset Makanya itu Kemudian juga Buy important Yang Intinya Atau juga Dari sisi Lama Penggunaannya Atau juga Dari sisi Ukurannya Berikutnya Nah jadi Current Asset itu Sifatnya Untuk operasi Normal Usaha Nah Silahkan Kalau ada yang Mau kita Diskusikan Silahkan Bapak Ibu Baik Kalau tidak ada Saya kira Itu saja Perteman kita Malam ini Cukup jelas Saya kira Inilah Topik kita Proses Menghasilkan Laporan Keuangan Perusahaan Baik Kalau tidak ada Saya kira itu saja Perteman kita Malam ini Lebih dan kurang Selamat malam Selamat istirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih